Kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Kabupaten Karimun memasuki babak baru. Polisi sendiri telah menahan bendahara DPRD Karimun berinisial BZ dan telah memasuki pemeriksaan tahap 1. Polisi terus memeriksa beberapa saksi yang disinyalir ikut serta dalam kasus perjalanan dinas fiktif tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 35 orang sudah mulai dipanggil, sedangkan untuk anggota dewan telah 27 orang diperiksa. Sampai sekarang kita masih tahap 1, tahap 1 adalah proses pemeriksaan kepada saksi-saksi gitu kan, pemeriksaan alat buktinya juga. Kemarin kita saksi sudah panggil sekitar lebih dari 35 orang termasuk anggota dewan, tapi masih ada beberapa yang belum bisa hadir terkait dengan mereka masih ada kegiatan di luar. Untuk kerugian negara sendiri yang ditimbulkan dari kasus korupsi tersebut, pihak penyidik akan sepenuhnya menyerahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Provinsi Kepulauan Riau, di mana nantinya yang akan menghitung seluruh potensi kerugian negara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.